Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Gemba Warang Channel Tentunya channel seputar dunia berpuyuhan Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan mengajak ke teman-teman untuk vaksinasi pada puyuh petelur Nah untuk vaksin sendiri ini saya menggunakan vaksin Madivac Anticlon 45 teman-teman Jadi saya melakukan vaksinasi itu untuk menjaga kekebalan tubuh puyuh saya Supaya tidak mudah terserang penyakit Yaitu penyakit salah satu penyakit yang datang saat ini adalah penyakit aratan Karena perlu teman-teman ketahui bahwa musim pergantian musim seperti ini Atau musim pancaroba itu adalah musim yang sangat berbahaya Jadi vaksinasi itu sangat penting atau sangat perlu teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat Kalau saya menggunakan vaksin ND Medivaclon Dengan dosis 1000 dosis ini teman-teman Ini kelihatan Nah untuk aturan sendiri Sebenarnya untuk 1000 dosis ini digunakan untuk 2000 puyuh teman-teman Jadi misalkan teman-teman ingin vaksinasi kepada 1000 puyuh Jadi teman-teman harus membeli vaksinnya ini yang dosis 500 dosis Jadi seperti itu ya Ini airnya sudah saya persiapkan Untuk air sendiri sebaiknya menggunakan air yang tidak mengandung kaporit atau kapur Karena bisa merusak vaksin itu sendiri Jadi langkah baiknya teman-teman menggunakan air yang Bagus lah air sumur Ataupun air dari gunung langsung ya Itu malah lebih bagus Jadi seperti itu Nah untuk vaksinasi sendiri itu sebenarnya sudah dimulai dari puyuh mulai 0 ya teman-teman Baru menantas itu sudah divaksin Tetapi untuk lanjutannya itu bisa diberikan selama 3 bulan sekali Untuk puyuh yang sudah dewasa Seperti itu Nah ini kebetulan saya mau vaksin Jadi saya sharing aja kepada teman-teman Supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain Bagaimana cara vaksinasi yang baik dan benar Seperti itu Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman sendiri Untuk puyuhnya itu jangan lupa divaksin Karena saat ini adalah saat-saat yang rentan teman-teman Saat-saat yang rentan Untuk menjaga supaya puyuh teman-teman tidak terkena virus saat ini Nah langsung saja ini Saya coba campurkan langsung Ini kita buka dulu tutupnya Ini kalau susah untuk membukanya Teman-teman bisa menggunakan pisau ya Untuk mencongkel Tutupnya ini Karena ini Berbahan dari Apa ya Kayak seng ya Sepertinya ya Agak susah Jadi kalau teman-teman tidak bisa membuka Bisa menggunakan pisau Kalau untuk penyimpanannya itu cukup rapat ya teman-teman Karena harus Di tempat yang dingin Atau di es Kalau Beli dari toko ke rumah itu saja sudah dibekali sama es teman-teman Jadi supaya tidak Cair dia Ini bisa teman-teman lihat Bentuknya itu kayak Permen ya teman-teman Kayak permen Davos kalau saya sebutnya Karena Bentuknya itu bulat dan berwarna putih seperti itu Nah ini nanti kita langsung campurkan Sama air yang sudah kita persiapkan ini Untuk air sendiri teman-teman bisa Menyiapkan sesuai kebutuhan saja Ini saya coba dekatkan Saya mau coba Kasih air Supaya dia langsung larut Nah ini saya coba Nah bisa teman-teman lihat kan Dia langsung larut Sekali kena air Dia langsung larut teman-teman Jadi seperti itu Langsung kita tuangkan saja Kedalam airnya Nah sudah tidak ada teman-teman Ini airnya biarpun sudah dicampur sama vaksin Tapi tidak kelihatan ya Untuk Warna ataupun teksturnya Masih sama kayak air biasa Tapi Ini sudah saya campurkan Jadi seperti itu teman-teman Kita berikan ke Langsung kita berikan ke puyuh teman-teman saja Nah ini saya mau coba kasihkan Tip dari saya Kalau sebelum mengasihkan itu Puyuhnya harus dihauskan dulu teman-teman Atau tidak dikasih minum dulu selama 2-3 jam Supaya nanti Puyuhnya itu haus Semua Dan kemudian untuk Puyuhnya nantinya kan pasti Haus dia mau minum semua Jadi nanti Puyuhnya itu ke Bagian minum semua Seperti itu Jadi untuk vaksinasinya itu Lebih merata teman-teman Tujuhannya seperti itu Jadi teman-teman harus Tidak mengasih minum dulu Selama 2 jam Kurang lebih teman-teman Supaya puyuhnya haus Nantinya dia akan terbutan untuk minum Padahal minumannya itu Sudah ada vaksinnya Seperti itu teman-teman Jadi keuntungannya Untuk vaksinasi Puyuh itu Adalah lewat air minum Tidak lewat Suntikan Nah jadi lebih praktis Dan juga lebih cepat di waktu ya teman-teman Bayangkan saja kalau Teman-teman mempunyai Puyuh serbu ekor Ketika mau vaksinasi lewat Suntikan Pasti itu sangat lama sekali Dan yang pasti adalah ribet ya teman-teman Jadi untuk vaksinasi Puyuh petelur Itu idealnya Sudah Baguslah menggunakan vaksinasi lewat Minum seperti ini Untuk vaksin sendiri itu jenisnya Macem-macem ya Ada endolasota juga ada Tapi kalau saya Biasanya memang Menggunakan vaksin ini Kalau Ya lihat keadaan lah Kalau keadaannya lebih parah Atau lebih darurat Ya menggunakan Endolasota juga lebih bagus Seperti itu Tapi untuk rutin-rutinnya itu Saya menggunakan End Medivacuan Seperti ini teman-teman Jadi saya Menggunakan vaksin ini Sudah Cukup lumayan lama Ya dari Puyuh mulai mantas Sudah saya vaksin ya teman-teman Untuk menjaga Supaya Puyuh itu Tidak mudah Terserang penyakit Karena di musim pancaroba Seperti ini Itu penyakit sangat Rentan ya Virus ya Salah satunya adalah Penyakit aratan Teman-teman Ya tujuannya Untuk mencegah saja Ya paling tidak Kita berusaha lah Untuk mencegah Daripada Lebih mudah Terserang Virus Jadi kita lebih baik Untuk mencegahnya Supaya Puyuh kita itu Kekebalan tubuhnya kuat Dan Tidak mudah Terserang virus Seperti itu ya teman-teman Jadi untuk harga sendiri Vaksin ini itu Harganya sekitar 35 ribu Teman-teman Kalau di daerah saya Untuk Seribu dosis ini ya Itu harganya 35 ribuan Seperti itu Jadi nanti teman-teman Silahkan Membeli vaksin Sesuai dengan Kebutuhan Untuk puyuh teman-teman Misalkan Puyuh teman-teman Seribu ekor Jadi untuk dosisnya Teman-teman Beli yang 500 dosis Dan Kelanjutannya Juga seperti itu Jika 2 ribu Berarti kita beli Yang seribu dosis Seperti itu ya teman-teman Jadi Kalau saya ini Mau vaksinnya Yang 2 ribu Puyuh saya dulu Jadi saya ini Beli yang Seribu dosis dulu Oke sekian dulu Video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax